Apabila kita menyelesaikan satu pekerjaan maka tidak berhenti sampai disitu Lanjutkan untuk mencapai pekerjaan yang lainnya Atau dalam kalimat yang lain dinyatakan Bahwa akhir itu harus lebih baik dibanding dengan awalnya Artinya awalnya kita punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita dan keinginan Maka ketika kita memproses untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan dan kita inginkan ini Tentunya akan begitu banyak hambatan, rintangan dan tantangan Jangan sampai kemudian semua hambatan, rintangan dan tantangan ini Justru menjadikan kita tidak mau lagi melanjutkan Dan Allah sudah menjamin kalau kita mau terus pahalanya besar Karena kita mengukur jangan sampai berharap dengan hasilnya Kalau hasil itu Hanya kepada Allah lah kita berharap Tetapi upayanya harusnya menjadi tagung jawab kita, kewajiban kita Maka memproses sesuatu itu begitu banyak manfaatnya Sekalipun kita belum sampai kepada hasil penghakim Disitu kita banyak belajar, disitu kita banyak pengetahuan, disitu kita punya pengalaman Yang tidak akan merugikan diri kita Meskipun belum sampai kepada hasilnya Dan kalau kita berhenti sebelum mencapai sesuatu Maka justru kita akan merugi Meruginya karena kita belum bisa mengevaluasi Kita sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran Kalau waktu, tenaga dan pikiran ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya Tetapi kemudian kita sia-siakan Maka Orang-orang yang membazirkan waktu, tenaga dan pikiran itu bagian dari pekerjaan syaitan Karena syaitan membisikkan keraguan-keraguan Sehingga tidak yakin untuk melanjutkan Padahal tujuannya baik Tetapi karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Lalu dia muncul was-was, muncul keraguan-keraguan Muncul ketidakyakinan Tetapi apabila kita membersamai pekerjaan kita dengan niat lillahi ta'ala Maka keikhlasan kita ini akan menjadi puncak aktivitas kita Orang-orang ikhlas tidak bisa diganggu Tidak punya keraguan sedikit pun Dan bahkan godaan syaitan tidak akan mempan Karena ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan Dia katakan, ya aku ikhlas Hasilnya segini tidak masalah Besok aku kerjakan lagi Iya Dan semoga pekerjaanku lebih baik dibanding dengan kemarin Dia mulai lagi Orang-orang ikhlas selalu begitu